Samsung ya tipe entry levelnya ini tidak mendapatkan tempered glass ataupun proteksi biar aman namanya gelas pasti bisa baret dan lebih baik kita proteksikan dulu jadi pertama-tama harus kita bersihkan jadi paling gampang pembersihan memakai slot tip jadi slot tipnya kita angkat berbagai macam debu yang menempel karena kalau ada debu nanti atau masang-masangnya perkelasnya bakal ada titik ya seperti titik nila rusak susu sebelangga ya itu dia kita coba cek apakah masih ada atau tidak dan berikutnya nanti stepnya kita bakal pasin dulu layarnya apakah sesuai atau tidak jangan sampai sudah dipasang layarnya tidak sesuai langsung saja kita buka jangan banyak handphone yang ukurannya mirip ini saya pakai yang tipe Redmi seperti ini ya ukurannya mirip di pertama-tama kita buka jadi tadi kita sudah lepaskan kita sekarang buka jadi pelan-pelan jangan sampai oke pecah kacanya juga dan kita sambil tarik ke belakang ke bawah sampai menarik debu-debu yang ada oke dan sekarang kita pasangkan pastikan sesuai seperti ini kiri-kanannya ya kalau teman-teman tidak ada OCD tidak masalah jadi mirip-mirip dikit oke biarkan dia menempel dengan sendirinya seperti ini ya sempurna jadi tidak ada apa-apa lagi tadi ini kotoran yang menempel dari bagian layarnya bukan di bagian dalamnya ya ya seperti ini oke kita matikan sudah menempel dengan baik jadi proteksi yang sangat mudah sekali dalam kurang dari satu menit dia sudah menempel terima kasih telah menonton soal bantu channel ini tombol like klik tombol subscribe klik tombol lonceng dan follow IG Facebook kami di datang jual beli ya ini menambah sekitar 10 gram jadi bobot dari tempered glass ini sekitar 10 gram jadi menambah obat sekitar 10 gram dari berat handphonenya